Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan ya, sekarang kita mulai masuk ke menjelajahi novel-novelnya Dostoyevsky ini nanti kita klasifikasi isu-isu yang banyak diangkat dari novel-novel ini Oke, ambil nafas sebentar biar relax Yang pertama ini kita angkat isu tentang manusia atau kenyataan diri manusia Nah, ada beberapa kalimat yang saya ambil dari novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan diri manusia Misalnya dari novel Notice from the House of the Dead ini judulnya seperti nama game ya Jadi, rumah kematian atau kadang diterjemah rumah pemakaman Di salah satu bagian novel itu Dostoyevsky menyatakan manusia adalah makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun Dan menurutku itulah definisi terbaik tentang dirinya Jadi, ini dari sini sebenarnya kelihatan corak eksistensiarnya manusia Jadi, manusia itu bisa jadi apa saja Bisa membentuk dirinya seperti apapun yang dia inginkan Jadi, kita itu ingin jadi orang yang tangguh, pantang, menyerah Tidak gampang putus asa Bisa Sebaliknya kita juga bisa jadi orang yang cengeng, males Tidak mau kerja, nunggu pertorongan orang lain saja Itu pun ya bisa Manusia itu lengkap Kalau bahasanya Al-Quran Allah menganugerahkan pada kita Fujur dan juga taqwa Kita mau jadi orang taqwa Kita punya daya untuk itu Kita mau jadi orang nakal Orang culas, orang jahat Kita punya daya Kita mau jujur bisa Kita mau jadi pembohong juga bisa Disitulah justru Definisinya manusia Jadi, manusia itu Kata Dostoyevsky Makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun Nah, nanti dilanjutkan dengan kalimat seperti ini Setiap semut tahu cara membuat sarang semut Setiap lebah tahu cara membuat sarang lebah Mereka tahu dengan caranya sendiri Bukan dengan cara kita Hanya manusia yang tidak tahu cara hidupnya sendiri Nah, ini juga mungkin penjelasan tambahan Jadi, manusia itu Lahir ke dunia Muncul di muka bumi ini Bukan paket jadi Jadi Isi kedirian manusia itu Potensi-potensi Kita mau jadi apa saja bisa Cuma tidak instan Kita harus berusaha dulu Belajar dulu Membiasakan diri dulu Baru nanti kita bisa jadi Apapun yang kita inginkan Beda dengan binatang Beda dengan semut Beda dengan lebah Semut itu tidak perlu sekolah Dia otomatis bisa membuat sarang semut Lebah itu tidak ada kursusnya Dia bisa bikin sarang lebah Kalau kita manusia kan tidak Kita bikin baju ya Kalau tidak kursus menjahit Bikin baju ya Tidak bisa bikin baju Apalagi bikin rumah kita Harus belajar dulu Manusia perlu belajar Perlu pembiasaan Untuk bisa hidup Beda Paket jadi Tidak instan Jadi Kalau ada orang merasa Saya itu sebenarnya Potensi saya besar Potensi besar itu Tidak cuma kamu Semua orang juga Potensinya besar Tergantung Mana diantara Potensi-potensi itu Yang mau kamu aktualkan Nah Ini Urean yang positif Menurut saya Mudah dipahami Tentang kenyataan manusia Tapi Ada lagi Penjelasan Dari Dostoyevsky Tentang manusia Kalau tadi kan mungkin Mirip-mirip saja Dengan para Filosof Eksistensialis Yang lain Tapi dia juga Punya Definisi Yang berbeda Begini Tentang manusia Kata dia Manusia itu Makhluk yang Luar biasa Karena dia Sangat Menyukai Penderitaan Itulah Faktanya Jadi Ini mungkin Sindiran Tapi juga Mungkin sebenarnya Dia Membicarakan Fakta manusia Sepanjang Sejarah Jadi Manusia itu Justru Makhluk Yang Lebih Sering Meleh Opsi-opsi Yang sulit Yang Menyusahkan Dalam Hidupnya Jadi Dia Sangat Suka Dengan Penderitaan Kata Dostoyevsky Dari Notice from Underground Catatan Dari Bawah Tanah Dia Mengidentifikasi Manusia itu Suka Sekali Merancang Sesuatu Melakukan Sesuatu Yang Nantinya Menyulitkan Dirinya Sendiri Melahirkan Penderitaan Demi Penderitaan Banyak Hal Simple Yang Dibikin Rumit Oleh Manusia Dibikin Ruwet Banyak Kenikmatan Yang Dia Modifikasi Sedemikian Rupa Sehingga Malah Yang Nikmat Melahirkan Bencana Coba Teman-teman Cermati Tragedi Tragedi Hidup Problem Problem Kita Setiap Hari Itu Hakikatnya Pilihan 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 Sendiri Penderitaan Itu Lahir Karena Pilihan Kita Sendiri Maka Kata Dostoyevsky Manusia Itu Keliatannya Memang Seneng Menderita Faktanya Begitu Kata Dia Ya Paling Tidak Coba Di antara Teman-teman Yang ngaji Malam Hari ini Coba Kita Renungi Kita Selama Ini Gelisah Tentang Apa Atau Karena Apa Masalah Masalah Hidup Kita Itu Apa Itu Kemungkinan Besar Masalah Kita Itu Ya Karena Pilihan Pilihan Kita Sendiri Kita Yang Membuat Ruwet Kita Yang Membuat Rumit Kita Yang Meleh Tanpa Pertimbangan Kita Yang Salah Menggunakan Kebebasan Kita Dan Lain Sebagainya Akhirnya Kita Sendiri Yang Menderita Nah Ini Kenyataan Manusia Yang Mungkin Ketiga Yang Saya Temukan Nah Ada Lagi Dalam Notice From Underground Itu Manusia Itu Kata Dostoyevsky Aku Yakin Definisi Terbaik Untuk Manusia Adalah Binatang Berkaki Dua Yang Tidak Tahu Terima Kasih Jadi Manusia Itu Dengan Segala Keunggulannya Dengan Segala Kelebihannya Itu Ternyata Dia Tidak Bersyukur Tidak Tahu Terima Kasih Buktinya Apa Kelebihan Itu Dalam Hidup Manusia Sering Kali Berubah Jadi Bencana Keistimewaan Keistimewaan Yang Dimiliki Manusia Kalau Pakai Bahasa Agama Sering Tidak Membuahkan Maslahat Tapi Justru Melahirkan Mudorot Melahirkan Kerusaan Kerusaan Al-Quran Kan Juga Sudah Secara Tegas Menyindir Bahwa Luharul Fasadu Sudah Tampak Kerusaan Kerusaan Di Muka Bumi Bimakasabat Aydinas Karena Kelakuannya Manusia Padahal Manusia Itu Yang Dapat Anugrah Paling Istimewa Dari Tuhan Ternyata Dia Adalah Makhluk Yang Tidak Tau Terima Kasih Tidak Tau Caranya Bersyukur Sindiran Ini Mungkin Mirip Ayat Manusia Itu Kuliko Halua Makhluk Yang Selalu Berkeluh Kesah Tidak Sadar Bahwa Dia Ini Sudah Diistimewakan Sedemikian Rupa Oleh Tuhan Dengan Berbagai Fasilitas Hidup Yang Sangat Elit Sangat Luar Biasa Nah Mungkin Masih Banyak Di Novel Novel Dostoyevsky Ini Tentang Kenyataan Hidup Manusia Tapi Dari Empat Kutipan Ini Kita Bisa Menangkap Bahwa Manusia Itu Punya Ciri Bebas Membentuk Membentuk Dirinya Karena Dia Secara Natural Mampu Beradaptasi Dengan Apapun Ini Juga Sekaligus Menunjukkan Kunci Hidupnya Manusia Ada Pada Manusia Sendiri Tidak Kalau Melihat Sejarah Seolah-olah Manusia Itu Memang Lebih Suka Penderitaan Kita Itu Tahu Mana Yang Damai Mana Yang Kacau Mana Yang Tentera Mana Yang Tertip Mana Yang Rusak Kita Tahu Semua Tapi Kadang-kadang Kita Secara Sengaja Memang Lebih Suka Milih Yang Sulit Yang Menderita Yang Ruwet Yang Kacau Dan Lain Sebagainya Dan Ini Merupakan Bukti Bahwa Kita Itu Makhluk Yang Tahu Terima Kasih Sudah Diberi Keistimewaan Seluar Biasa Itu Masih Saja Seru Ini Sekacau Ini Kehidupan Kita Nah Lanjut Ya Kalau Tadi Kenyataan Manusia Ada Lagi Kenyataan Alam Semesta Jadi Alam Semesta Ini Ya Punya Kenyataannya Sendiri Yang Berbeda Dengan Manusia Dan Dostoyevsky Lebih Melihat Alam Semesta Di Sekeliling Kita Itu Tantangan Bagi Kita Kata Dostoyevsky Dalam Notice From Underground Alam Tidak Meminta Ijin Mu Ia Tidak Peduli Keinginan Keinginan Mu Atau Apakah Engkau Suka Hukum Hukumnya Atau Tidak Engkau Diwajibkan Menerima Apa Adanya Dan Juga Segala Hasil Akibatnya Jadi Alam Di Sekeliling Kita Saya Bilang Tadi Dia Berbeda Dengan Manusia Dia Tidak Punya Kebebasan Untuk Milih Atau Mengatur Apa Yang Ingin Dia Tampilkan Apa Yang Tidak Alam Itu Paket Jadi Dia Melakukan Sesuatu Atau Membuahkan Sesuatu Atau Terjadi Apa Tentang Dirinya Itu Yang Tidak Minta Ijin Kita Dia Tidak Peduli Keinginan Kita Wah Saya Ingin Sekarang Tidak Hujan Alah Kok Ternyata Malah Hujan Saya Inginnya Sekarang Hujan Malah Tidak Hujan Hujan Itu Kan Suka Suka Alam Dia Punya Rumus Sendiri Yang Kita Kenal Dengan Sunnatullah Hukum Alam Nah Yang Ini Manusia Mau Tidak Mau Menerimanya Dengan Segala Hasil Dan Akibatnya Ini Yang Saya Sebut Di Mata Dostoyevsky Kenyataan Alam Sekeliling Kita Sunnatullah Ini Tantangan Ini Menarik Nanti Dalam Dostoyevsky Dia Menjajaki Kemungkinan Bisa Tidak Ya Manusia Itu Menantang Sunnatullah Menantang Sunnatullah Menyiasati Hukum Hukum Alam Sesuai Kepentingannya Dengan Landasan Kebebasannya Nah Ya Penjelasan Ini Nanti Berhubungan Dengan Pandangannya Tentang Kebebasan Bahwa Alam Itu Pakem Paket Iya Tapi Bukan Berarti Manusia Itu Tidak Bisa Nawar Nawar Itu Dalam Konteks Manusia Bukan Dalam Konteks Alam Sendiri Jadi Tentu Saja Seorang Eksistensialis Mengasumsikan Manusia Itu Bebas Dengan Segala Limitnya Ada Kalimat Begini Yang Agak Menarik Dari Dostoyevsky Dia Tanya Begini Apakah Tidak Mungkin Seseorang Itu Menolak Perintah Akal Sehat Sendiri Apakah Salah Bila Aku Berkata Bahwa Dua Tambah Dua Bukan Empat Tapi Lima Bukankah Aku Memiliki Kebebasan Untuk Berkata Sesuai Dengan Pilihanku Sendiri Sekalipun Pilihan Itu Bertentangan Dengan Akal Sehat Dan Hukum Alam Bahwa Menurut Akal Sehat Dan Hukum Alam Dua Ditambah Dua Adalah Empat Tetapi Bagaimana Bila Aku Mengatakan Bahwa Dua Ditambah Dua Adalah Lima Atau Sepuluh Atau Seratus Atau Bahkan Nol Semata Mata Untuk Menunjukkan Bahwa Aku Tidak Mau Diatur Oleh Ilmu Pasti Dan Akal Sehat Nah Ini Menurut Saya Kalimatnya Menarik Jadi Berani Tidak Kita Begitu Untuk Sebenarnya Kagasan Ini Disampaikan Oleh Dostoyevsky Dalam Rangka Menasehati Kita Menunjukkan Pada Kita Karena Memang Orang Modern Terlalu Patuh Pada Apa Yang Kita Sebut Sebagai Akal Sehat Logika Mudahnya Begitu Padahal Dalam Hidup Ini Kadang Kadang Yang Tidak Logis Yang Tidak Masuk Akal Itu Terjadi Saja Dan Sering Dengan Berbagai Konteksnya Kalau Itu Dihubungkan Dengan Manusia Kan Banyak Dalam Dunia Kita Sehari-hari Ini Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Tidak Nyambung Kalau Pakai Pikiran Biasa Tapi Memang Terjadi Faktanya Begitu Meskipun Mungkin Yang Tidak Ngalami Juga Mungkin Akan Membantah Itu Tapi Menurut Dr. Yasky Terlalu Setia Pada Akal Sehat Logika Yang Berlebihan Itu Juga Nanti Merugikan Manusia Sendiri Karena Mempersempit Opsi-opsi Kebebasannya Manusia Ada Kalimat Lebih Lanjut Tentang Itu Ada Kalimat Begini Dalam Novelnya Itu Saya Setuju Bahwa Dua Kali Dua Adalah Empat Itu Hal Yang Luar Biasa Tetapi Jika Kita Memberikan Pujian Maka Dua Kali Dua Menjadi Lima Terkadang Juga Merupakan Hal Kecil Yang Menarik Dalam Dunia Manusia Ada Misalnya Namanya Untuk Membesarkan Hati Karya Yang Biasa Biasa Saja Kita Puji Setinggi Langit Misalnya Itu Kan Tidak Dua Tambah Dua Empat Kalau Dua Tambah Dua Empat Karya Biasa Kita Ucapkan Biasa Karya Luar Biasa Kita Ucapkan Luar Biasa Karya Jelek Kita Omongkan Jelek Akal Sehat Begitu Tapi Dalam Situasi Tertentu Kan Kita Tidak Bisa Seperti Ini Berhadapan Dengan Manusia Yang Situasinya Beragam Dinamis Kadang Kadang Kita Perlu Dua Tambah Dua Lima Atau Satu Tambah Satu Empat Misalnya Jadi Lihat Situasinya Ini Saya Tiba-tiba Ingat Teman-teman Mungkin Juga Masih Ingat Dulu Waktu Kita Belajar Konfusianisme Itu Ada Cerita Konfusius Dengan Muridnya Muridnya Ini Namanya Yan Hui Yan Hui Ini Seorang Pejabat Jadi Satu Ketika Yan Hui Jalan-jalan Di pasar Melakukan Inspeksi Terus Lihat Ada Orang Gegeran Seorang Pembeli Dan Penjual Nah Ada Pembeli Yang Ngotot Bahwa Mungkin Karena Sudah Selesai Belanja Terus Hitung Hitungan Jadi Si Pembeli Ini Ngotot 3x8 Itu 23 Nah Penjualnya Ya Tidak 3x8 Itu 24 Dimana-mana 24 Ini Rame Terus Yan Hui Datang Terus Tanya Ini Ada Problem Apa Ternyata Problem Hitung-hitungan Yang Satu Bilang 3x8 23 Yang Satu Bilang 3x8 24 Nah Yan Hui Karena Dia Orang Pinter Orang Terdidik Dia Tahu Yang Bener 3x8 24 Maka Dia Bilang Yang Bener 3x8 24 Bukan 23 Nah Pembeli Yang Tadi Ngotot 3x8 23 Tidak Terima Kamu Siapa Emangnya Lu Lu Saya Yan Hui Saya Murid Konfusius Ah Kamu Cuma Murid Kalau Gurumu Yang Bilang Bahwa 3x8 24 Aku Baru Percaya Kata Yan Hui Ya Sudah Kalau Gitu Ayo Kita Tanya Ke Guruku Konfusius Pembeli Ini Terus Mantep Ya Sudah Ayo Nanti Kita Tanyakan Ke Gurumu Kalau Ternyata Memang 3x8 Itu Jawabannya 24 Bukan 23 Aku Relah Kepalaku Kamu Penggal Terus Katanya Yan Hui Ya Sudah Kalau Kamu Begitu Ya Nanti Kalau Ternyata Yang Bener Adalah 3x8 Itu 23 Jabatanku Aku Serahkan Padamu Kata Yan Hui Begitu Terus Ngadeplah Pada Konfusius Begitu Ketemu Konfusius Ditanya Problem Ini Wahai Guru Berapa 3x8 Ini Yan Hui Sudah Mantep Ya Gimana Gimana Pakai Logika Akal Sehat Ya 3x8 Itu 24 Eh Terus Malah Konfusius Tanya Mengapa Kok Bertanya Begitu Ceritalah Mereka Ini Tentang Situasinya Termasuk Taruhan Tadi Kalau Jawabannya 24 Pembeli Ini Akan Menyerahkan Kepalanya Sementara Kalau Jawabannya 23 Yan Hui Menyerahkan Jabatannya Akhirnya Konfusius Terus Menjawab Kalau Begitu Menurutku Yang Benar 3x8 Adalah 23 Nah Senenglah Pembeli Ini Yan Hui Pucat Ini Gimana Punya Guru Kok Katanya Orang Paling Pinter Jawabannya Kok Melenceng Jangan-jangan Sudah Pekun Tapi Sudah Resiko Kesepakatan Tadi Akhirnya Dia Menyerahkan Jabatannya Begitu Pembeli Tadi Pergi Protes Lah Yan Hui Wahai Guru Masa Dalam Rumus Apa Dalam Cerita Apa Kok Bisa 3x8 23 Harusnya 24 Ya Kata Gurunya Kata Konfusius Kamu Melihatnya Jangan Hanya Di Level Itu Kalau Pakai Dostoyevsky Tadi Jangan Lihat Akal Sehat Saja Coba Kamu Lihat Kalau Aku Bilang 3x8 24 Akan Ada Nyawa Yang Hilang Kalau Saya Bilang 38 23 Kan Cuma Jabatan Yang Hilang Menurut Mana Lebih Penting Jabatan Atau Nyawa Nah Ini Yang Saya Maksud Ada Situasi Yang Berbeda Yang Menuntut Kepekaan Dan Keluasan Berfikir Kita Tidak Sekedar Mengikuti Tuntunan Hukum Alam Dan Akal Sehat Saja Ini Yang Diinginkan Do Dr. Yaspi Tadi Dengan Cerita Kebebasannya Tadi Apa Tidak Mungkin Ada Momen Ketika 2 Tambah 2 5 Atau 3 Tambah 3 Itu 7 Dalam Hidup Manusia Dengan Dasar Kebebasan Kita Dan Situasi Kemanusiaan Baik Jadi Ini Di Antara Kakasan Kakasan Eksistensialnya Dostoyevsky Yang Ada Dalam Novel Novel Nah Kita Lanjutkan Sekarang Kalau Tadi Tentang Kenyataan Manusia Sekarang Tentang Seperti Apa Manusia Yang Eksis Itu Nah Ini Saya Ambil Lagi Dari Beberapa Novel Novel Beliau Yang Pertama Ini Ada Kalimat Penegas Dari Crime And Punishment Disitu Ada Kalimat Begini Hanya Untuk Hidup Hidup Dan Hidup Hiduplah Seperti Apapun Caranya Ini Menurut Saya Kunci Manusia Yang Eksis Itu Pertama Dia Harus Hidup Siap Hidup Berani Hidup Dan Banyak Orang Yang Tidak Berani Lagi Hidup Tidak Siap Lagi Hidup Putus Asa Tidak Tidak Tegak Lagi Mungkin Karena Merasa Berdosa Mungkin Karena Merasa Melakukan Kesalahan Kesalahan Atau Menganggap Dirinya Terlalu Rendah Tidak Pantes Lagi Hidup Atau Mungkin Karena Masalah Macem-macem Yang Melibat Diri Kita Sehingga Tidak Siap Lagi Hidup Tidak Berani Hidup Tapi Pesannya Dostoyevsky Hanya Untuk Hidup Hidup Dan Hidup 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 Apa Terlalu Bahasanya Nitsen Nantikan Ada Istilah Mengiakan Hidup Jadi Ya Aku Ini Makhluk Hidup Aku Ini Punya Kehidupan Yang Harus Aku Syukuri Aku Rayakan Entah Bentuknya Apa Entah Isinya Apa Nanti Kita Bahas Belakangan Yang Penting Hidup Dulu Makanya nanti dalam The Brother Karamazov Yang membahas Karamazov bersaudara Seperti saya jelaskan tadi ceritanya Ada kalimat begini Menurutku aku bisa menahan apapun kesedihan Hanya untuk mampu berkata dan mengulang Kepada diriku sendiri di setiap waktu Bahwa aku eksis Di tengah ribuan rasa sakit Aku eksis Aku tersiksa di atas beragam penderitaan Tapi aku eksis Meski aku hanya duduk sendiri di atas pilar Tapi aku eksis Jadi apapun situasi kita Kondisi kita Mari tetap eksis Eksis itu berarti menjadi diriku Nah ini lanjutannya Jadi dasarnya itu hidup Kemudian yang kedua Menjadi diri kita sendiri Itulah eksis Meskipun pahit Meskipun sedih Meskipun menderita Meskipun penuh rasa sakit Tetaplah jadi diri kita sendiri Apa adanya Tidak palsu Jadi Itu semacam level ya Meskipun ini dari novel yang berbeda Diawali dari Tuntutan untuk kita tetap hidup Kemudian Selanjutnya Ayo eksis Hidup sesuai versi yang kita inginkan Nah kalau sudah level 2 ini Baru level ketiga Ini masih dari novel The Brother Karamazov Kata Dostoyevsky Misteri dari eksistensi manusia Tidak hanya terletak dalam hidupnya saja Namun dalam menemukan tujuan hidup Ini lanjutannya Jadi Aku eksis sesuai yang aku inginkan Dan aku tahu tujuanku kemana Inilah manusia yang eksis Jadi bukan yang Asal eksis Tidak tahu mau kemana Untuk apa Yang asal eksis itu Ya kemungkinan dia tidak sadar Tentang dirinya Jadi Misterinya manusia itu Bukan bahwa dia hidup Tapi dia punya tujuan hidup Ini yang jadi kunci Membedakan manusia dengan binatang Tidak asal ada Tidak asal eksis Tapi juga punya tujuan Punya orientasi Makanya dalam eksistensialisme Seperti saya jelaskan tadi Tampak upaya manusia Untuk memaknai hidupnya Membentuk hidupnya Mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya Nah ini level 3 Jadi yang pertama tadi Ayo hidup Ayo eksis Ayo punya tujuan Biar hidup dan eksistensi kita Tidak asal-asalan Nah baru kemudian yang keempat Kalau ini saya ambil dari Crime and punishment Ada kalimat begini Melakukan kesalahan Karena mengikuti jalan kita sendiri Itu lebih baik Daripada menempuh kebenaran Hanya karena mengikuti jalannya orang lain Nah yang keempat ini Lanjutannya Jadi Kita tadi kan Eksis menjadi diri kita Menetapkan tujuan Itu Harusnya versi kita Tidak sekedar Ikut-ikutan Kalau hanya ikut-ikutan Yuk kita Tidak jadi Eksis Tidak jadi Diri kita Ayo menetapkan tujuan Ayo mengorientasi hidup Sesuai Dorongan Dari dalam Diri kita Lupa Kalau kita Baca buku Belajar Mendengarkan orang lain Menasehati Dan lain sebagainya Itu kan boleh Boleh Tapi nanti Keputusan apa Yang kita ambil Apakah nasihat itu Kita terima Atau tidak Apakah isinya Buku kita Setuju Atau tidak Apakah ceramah ini Saya sepakati Atau tidak Itu keputusanku sendiri Tidak sekedar Karena Aku ikut Begitu saja Aku menut saja Orang Ngomong apa Bicara apa Tidak Yau Semua yang lain itu Pertimbangan Pertimbangan saja Nah Keputusannya Ada di tanganku Jadi Selanjutnya Kita diajari Dalam crime Empanismen itu Memutuskan sendiri Milih jalan sendiri Kalau Terus Ternyata Salah Bagaimana Yau Melakukan Kesalahan Setelah kita Putuskan Sendiri Itu lebih Baik Daripada Benar Tapi hanya Mengikuti Orang lain Karena Benar Mengikuti Orang lain Itu nilainya Turun Kebenarannya Kita Hanya Pengekor Pengikut Yau Ilustrasi mudahnya Yang sering saya pakai Kan Kalau ada anak Misalnya Masjid Balita Sholat Itu kan Ikut-ikutan Orang tuanya Ke masjid Ikut sholat Tapi kan Kesadaran untuk sholat Ini belum muncul Dari keinginannya Sendiri Nilainya kan Berbeda Dengan Orang dewasa Yang sadar Kemudian Mau menjalankan Sholat Memutuskan Untuk Sholat Nah Nasihatnya Dostoyevsky Ini Arahnya Kesitu Keputusan kita Kadang Salah Tapi Ketika itu Keputusan kita Sendiri Kita Mantep Meskipun Salah Ya nanti Kita Revisi Jadi Ya persis Kayak kita Jalan Misalnya Kok terus Kecemplung sumur Itu kalau Jalannya Karena kita Milih jalan Sendiri Terus Kecebur sumur Itu kan Ya Memang Pilihanku sendiri Resikonya Tak tanggung Sendiri Tapi kalau Kita jalan Hanya ikut Orang Tidak sadar Orang ini Mau kemana Tiba-tiba Kita kecebur Ke sumur Itu kan Ya Jengkelnya Doble Sudah Hanya ikut Orang lain Keceblos Lagi Kalau tadi Meleh jalan Sendiri Keceblos Kan legah Ya memang Pilihanku Resikonya Ini Tapi kalau Hanya ikut Orang lain Kita keceblos Dan kita Menanggung Resiko Basah Di dalam sumur Padahal itu Awalnya Bukan pilihan Kita Itu kan Lebih Pahit Makanya Mending Mengikuti Jalan kita Sendiri Lebih Legah Lebih Eksis Karena Disitu Kita tampil Tidak Hanya Ikut Orang lain Kita Tidak Hanya Tenggelam Di balik Bayang-bayangnya Orang lain Nah Ada lagi Satu kalimat Yang saya Ambil Dari Notice From Underground Tentang Orang Yang Eksis Ini Ini Mungkin Bisa Disebut Tahap Yang Kelima Aku Katakan Kata Dostoyevsky Biarkan Dunia Meluncur Ke neraka Namun Aku Harus Selalu Menikmati Tehku Ini Persis Seperti Albert Kamu Yang Dulu Kita Bahas Kan Wah Ini Dunia Ini Betapa Apsudnya Enaknya Bunuh Diri Atau Ngopi Saja Ya Sudah Aku Tak Milih Ngopi Saja Ini Maksudnya Apa Yang Terakhir Ini Ini Kita Diminta Untuk Bisa Menerima Dan Menikmati Hidup Apapun Situasinya Jadi Mungkin Pahit Mungkin Menderita Mungkin Penuh Kesedihan Yuk Kita Terima Dan Kita Nikmati Jadi Karena Memang Itulah Hukum Hidup Ini Jadi Ini Level Kelima Kalau Kita Ingin Exist Yang Pertama Tadi Ya Betapapun Kita Harus Tetap Hidup Yang Kedua Hidup Dan Sekaligus Exist Jadi Tampil Menjalani Hidup Sesuai Keinginan Kita Yang Ketiga Punya Tujuan Tidak Asal Saja Yang Keempat Tidak Tidak Tenggelam Tidak Hilang Dihadapan Orang Lain Tidak Hanya Ikut Orang Lain Dan Nanti Yang Kelima Apapun Hasilnya Meskipun Dunia Ini Pada Akhirnya Betapa Rusaknya Betapa Kacau Sampai Mau Kiamat Tidak Apa Aku Tak Milih Ngeteh Saja Ngopi Saja Masih Bisa Menikmati Hidup Masih Bisa Kita Bersyukur Nah Inilah Cirinya Orang Yang Exist Orang Yang Mampu Menjadi Dirinya Sendiri Orang Yang Hidup Dan Punya Tujuan Bersyukur